Pesawat Teknam P2006T dengan nomor registrasi PKI-FP jatuh dalam menge-sunburst BSD Serpong, Tangraga Selatan. Dalam kesalahan itu terdapat tiga korban tewas, mereka adalah pilot, co-pilot dan juga engineer pesawat. Pesawat latih tersebut berangkat dari Bandara Pondok Cabe dan dijatuhkan mendarat di Bandara Salakan Negara, Tanjung Lesung. Seorang warga bernama Ali Samali sempat mendengar ada teriakan korban minta tolong dari dalam pesawat. Sementara dua orang lainnya ditemukan sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Hal ini dikatakan Ali ketika ditanya oleh sejumlah awak media di lokasi kejadian pada Minggu 19 Mei. Ali juga menceritakan saat pesawat jatuh, dirinya sedang berada di satu warung dekat lokasi. Ia mengaku mendengar suara minta tolong dari dalam pesawat tersebut. Selain itu Ali juga sempat mendengar suara ledakan ketika duduk di warung kopi. Dengan sontak saja, hal itu membuatnya melihat arah ledakan dan mendatanginya. Ali pun melihat kondisi pesawat yang jatuh sudah berserakan. Satu korban juga berada di luar pesawat dengan jarak sekitar 3 meter. Menurut Ali, ketika kejadian ia tidak mampu berbuat banyak sebab kondisi yang tidak memungkinkan karena hujan turun dengan lembat bersamaan dengan jatuhnya pesawat. Ali pun menjelaskan melihat korban yang sudah tidak bernyawa dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Kemudian dilansir dari Kompas TV, namun kini ketiga korban meninggal dunia sudah dievakuasi. Ketiga jenazah dilaporkan dalam keadaan utuh. Hal ini disampaikan oleh Kepala Basar Nas Jakarta, Desiana Kartika Bahari DBSD Tangsel. Menurut Desiana, ketiga korban selesai dievakuasi pada sekitar pukul 16.45 waktu di sebagian para. Dan para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramaciyati untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jangan lupa subscribe ya!